Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihkan sekalian, saya bukan kelas ahli politik murahan, kata Anwar. Saya bukan kelas ahli politik murah, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau seterusnya menggesa pihak tertentu supaya tampil memberikan bukti dakwaan. Beliau campur tangan di mana-mana siasatan kes, termasuk membitkan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Anwar menyifatkan kenyataan tanpa bukti yang sahih sebagai tuduhan dan fitnah ke atas dirinya. Kalau ada tindakan, jangan hukum saya sebagai zalim dan sebagainya. Sebagai seorang muslim yang bertanggung jawab, adakah saudara yakin ada bukti bahwa Anwar campur tangan dalam dakwa sesiapa? Kalau tidak, zalim namanya. Boleh tanya SPRM dan ketua hakim, malah arahan kepada mereka. Apapun tindakan berdasarkan fakta dan bukti yang kuat, saya sokong. Tapi jangan ada satu alasan yang longgar, yang boleh dicabar atau dipertikai. Kalau bukti ada, hanya yang macam mana, ada orang kata timbalan Perdana Menteri tarik balik, kes timbalan Perdana Menteri masih di mahkamah, saya tidak campur tangan. Tanya ketua hakim negara, peguam negara, bila masa saya campur tangan, suruh kurang atau tarik balik pertuduhan. Soal tomahan, kita jangan mudah menghukum. Saya bukan jenis politisien yang murah begitu rupa. Ini saya nak tegaskan di sini, katanya pada waktu pertanyaan Perdana Menteri di Dewan Rakyat hari ini. Baliau menjawab soalan tambahan Ahmad Fadli Syahri, PN Pasir Mas, mengenai tindakan kerajaan yang digatakan memfokuskan kepada pembangkang dalam pendakuan kes tata kelola tidak telus sebelum pilihan raya umum ke-15. Mengulas lanjut, Perdana Menteri menjelaskan sihatan SPRM ataupun lembaga hasil dalam negeri LHDN adalah menyeluruh dan tidak tertumpu kepada satu-satu pati sahaja. Malah katanya rakyat perlu terima keadaan pendakuan termasuk kes kapal tempur pesisir LCS. Jangan kata kita ambil tindakan oleh kerana LCS itu melibatkan orang-orang UMNO, kita gugur. Arahan saya ada termasuk LCS dan saya menyatakan bahwa pendakuan peringkat awal ada pendakuan saya setuju Ia tidak cukup karena skandal itu adalah besar dan ketirisan berlaku. Mesti ada tindakan sesulan. Jawaban yang diberikan SPRM peringkat kedua itu diteruskan dan itu bukan urusan saya untuk mendalami dan tanya lebih daripada itu. Jika saya buat begitu, ada lagi tuduhan pendakuan terpilih. Jelas Anwar lagi. Selamat menikmati.